Al-Fatihah Al-Fatihah Sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah SWT tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salambali. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan beberapa catatan bagi para peruqiah. Di antara catatan yang beliau berikan adalah Ada kalanya ketika jin itu hadir dan enggan ataupun tidak mau keluar dari tubuh si pasien ataupun dari tubuh si penderita. Maka harus dibacakan kembali surah-surah ataupun ayat-ayat yang bisa menyakitinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat tersebut dia juga masih tidak mau keluar. Maka kita diperbolehkan untuk memukulnya. Tentunya ketika memberikan pukulan tersebut. Itu bukan dengan pukulan yang kuat. Akan tapi hanya pukulan yang standar ataupun pukulan yang pelan. Ketika dipukulkan itu tidak terasa sakit bagi kita. Jadi tidak perlu kita menggunakan tenaga kita ketika kita memukulnya. Tidak perlu menggunakan tenaga yang full. Seperti itu ketika memukulnya. Cukup kalau pukulan itu kita pukulkan pada diri kita. Kita tidak merasa sakit. Maka seperti itulah pukulan yang kita berikan kepada orang yang kita rukiah. Kemudian catatan yang selanjutnya. Ketika misalnya kita membacakan ayat-ayat rukiah pada si pasien. Ataupun pada orang yang kita rukiah tersebut. Terkadang membuat dia menangis. Ketika kita bacakan dia menangis. Ketika kita bacakan lagi dia akan semakin nangis. Padahal dia dalam keadaan sadar. Maka kita ketika dia melakukan hal ini. Kita bacakan dia menangis. Maka ini disini Sheikh menyebutkan bahwasannya orang ini dalam kondisi terkena sihir. Maka untuk memastikannya apakah dia terkena sihir atau tidak. Maka kita bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Di antara ayat-ayat tersebut. Nanti bisa ditambah juga dengan ayat-ayat lain. Yaitu Quran Surah Yunus. Ayat ke 81 sampai 82. Kemudian Surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Dan juga kemudian Surah Toha ayat ke 69. Ataupun juga bisa ditambah lagi dengan Surah Al-Baqarah ayat 102. Ini biasa sangat ampuh. Karena ini adalah awal mula. Ayat 102 ini adalah awal mula. Kisah berkaitan dengan sihir. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Ketika kita bacakan ayat-ayat tersebut. Dia semakin menjadi ataupun dia semakin terasa kesakitan. Maka bisa dipastikan orang tersebut terkena sihir. Tentunya kalau orang yang terkena sihir. Ini akan sulit untuk disembuhkan. Karena ketika dia akan sembuh total. Kita harus mengetahui terlebih dahulu. Tempat disimpannya buhul sihir tersebut. Kalau kita tidak menemukannya. Maka kita hanya menunggu buhul sihir tersebut dihancurkan. Ataukah Allah SWT yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Jadi ketika buhul sihir tersebut sudah hancur. Maka efek ataupun reaksi dari sihir. Itu akan sirna. Akan hilang. Ataupun kita meminta berdoa kepada Allah SWT agar segera dihancurkan buhul sihir tersebut. Ataupun agar Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana petunjuk dari Allah SWT? Tentunya hanya Allah yang mengetahui yang memberikan petunjuk kepada kita. Tapi terkadang diberi petunjuk melalui mimpi. Ataupun diberi petunjuk oleh Allah SWT. Seolah kita berjalan ke suatu tempat. Yang tempat tersebut tidak kita inginkan untuk kita datangi. Rupanya di situ ditunjukkan oleh Allah SWT. Tempat tersimpannya sihir tersebut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita lanjutkan kembali. Catatan bagi para peruqiyah ataupun bagi para terapis ruqiyah. Yaitu terkadang jin yang hadir ini dia berteriak. Dengan sangat kuat. Memekik atau bahkan menghardik. Dan mengancam kita. Awas kamu ya. Kalau kamu tetap meruqiyahku, maka aku akan bunuh. Akan bunuh kamu. Dia mengancam kita. Ataupun dia akan mengancam kita dengan keluarga-keluarga kita. Kalau kamu masih menyakitiku, maka aku akan membunuh keluargamu. Ataupun ucapan-ucapan ancaman-ancaman yang lainnya. Yang diucapkan oleh jin tersebut. Kemudian Sheikh Abdul Salam balik menyebutkan. Janganlah anda merasa takut. Jadi kita tidak perlu takut. Karena Allah SWT yang memberikan perlindungan kepada kita. Ketika kita memang dekat kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan perlindungan kepada kita. Akan menjauhkan dari godaan-godaan syaitan. Dari gangguan-gangguan sihir. Karena kita dekat kepada Allah SWT, maka tidak perlu takut. Sebagaimana Rasul SAW juga tidak pernah takut kepada orang-orang kafir. Ancaman apapun yang ditimpakan kepada Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah takut. Itu hanya ancaman dia saja. Itu hanya ancaman dari jin tersebut. Karena dia sudah merasa tersakit di dalam tubuh si pasien ini. Sehingga dia mengancam kita. Jadi janganlah anda merasa takut. Pukullah dia sambil mengajarkan adab sopan santun kepadanya. Jadi kita pukul dia. Pukulan tadi kita sudah sebutkan. Pukulan yang kita pukulkan kepada dia. Itu adalah pukulan yang dia ketika dipukulkan itu tidak merasakan sakitnya. Jangan gara-gara kita pukul dia, kemudian dia trauma. Keesokannya dia tidak mau dirukyah lagi. Karena ada bekas misalnya di tubuhnya karena pukulan yang kita pukulkan tersebut. Makanya cukup dengan pelan. Makanya ketika kita memukul seorang penderita ataupun si pasien. Ketika kita memukulkannya itu kita sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Sambil berdoa dalam hati kita semoga benda yang kita gunakan untuk memukulnya tersebut. Itu dirasakan sangat sakit bagi si syaiton tersebut. Bukan bagi si pasien akan tetapi dirasakan sakit bagi syaiton. Bagi jin yang ada dalam tubuhnya. Jadi tidak perlu dengan pukulan yang kuat. Seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Uthemiah. Dia memukul seorang pasien apabila pukulan tersebut dipukulkan kepada gajah. Maka gajah pun akan mati ataupun akan pingsan. Seperti yang saking kuatnya pukulan tersebut. Tapi maksudnya kita tidak tahu di mana letak ataupun titik-titik syaiton tersebut bersembunyi di dalam tubuh si pasien. Maka dikhawatirkan ketika kita pukul rupanya dia keluar dan yang terkena adalah si pasien tersebut. Ini tentunya nantinya akan berbahaya bagi si pasien. Karena kita tidak mengetahuinya. Dan ketika kita pukul kita ajarkan dia adab-adab sopan santun. Kita ajarkan dia adab-adab islami. Adab berbicara kepada orang lain bagaimana. Karena dalam islam kita ini tidak boleh mengancam orang lain. Memberikan ancaman kepada orang lain. Apalagi sesama muslim itu tidak diperbolehkan. Kita ajarkan dia adab sopan santun. Bagaimana cara ketika kita berbicara dengan orang tua. Bagaimana adab kita ketika kita berbicara kepada anak-anak. Bagaimana adab kita ketika kita berbicara kepada orang yang seumuran dengan kita. Semuanya ada adab-adabnya dan ada sopan santunnya. Dengan seizin Allah SWT dia akan menjadi tenang. Lalu bacakanlah firman Allah SWT berikut ini kepada dirinya. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat ke-76. Jadi sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tidak kuat. Itu hanya tipu daya syaitan. Kenapa? Karena ketika kita hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dia sebelumnya sangat memberontak. Semua mungkin benda yang sangat berat bisa dia angkat. Dipegang oleh 5-10 orang dia masih bisa melepaskannya. Tapi ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Dia akan menjadi lemah. Dia menjadi terasa kepanasan. Ini adalah menandakan bahwasannya syaitan, tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah. Sama seperti kita ketika kita dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan kesulitan. Tentunya kita akan mengerahkan semua tenaga kita. Kita akan frontal seperti itu. Jadi seakan-akan dia anggap oleh orang lain kita ini kuat. Sehingga orang tersebut itu takut kepada kita. Maka seperti itu yang dilakukan oleh syaitan. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian catatan selanjutnya. Yaitu terkadang jin itu mencaci. Menghina dan mencerca kita. Namun jangan kita marah dan menuruti emosi-emosi kita. Jadi ketika jin tersebut menghina kita. Kita diamkan saja. Kita anggap saja itu hanya angin lalu. Tidak perlu kita. Kita pedulikan. Kalau kita nanti semakin emosi kepadanya. Berarti setan yang lain sudah berhasil mengganggu kita. Dia sudah berhasil membuat kita marah. Maka kita berarti dalam diri kita ini memang sudah ada jin dalam tubuh kita. Makanya ketika kita dihina, dicaci oleh si pasien tersebut. Itu kita biarkan saja. Terkadang jin tersebut menghina bacaan kita. Meremehkan bacaan kita. Ah, bacaanmu masih banyak yang salah-salah. Tajwidmu ini masih salah. Bacaanmu ini jelek. Udah lah, berhenti saja. Tidak usah dibacakan lagi. Maka biarkan saja. Diamkan saja. Lanjutkan saja kita membacanya. Karena ini adalah merupakan salah satu tipu daya yang dilakukan oleh syetan. Agar kita tidak merukiah dia. Jadi ketika dia menghina, berusaha untuk menghentikan bacaan kita. Kita lanjutkan terus bacaan-bacaan kita. Karena tujuannya itu. Ketika kita malah berdialog, berbicara dengannya. Maka ini adalah kesempatan syetan. Syetan sangat senang ketika kita banyak berbicara dengan mereka. Karena mereka tidak tersakiti kembali. Jadi ketika mereka mencaci, mereka menghina kita. Mereka mengejek kita. Kita biarkan saja. Tidak perlu kita terpancing dengan ejekannya. Karena ketika dia mengejek kita, itu bukan berarti diri kita ini menjadi hina. Bukan berarti diri kita ini menjadi sangat buruk. Bukan. Tapi ketika dia mencaci kita, ini adalah malah mengangkat derajat-derajat kita. Apabila kita memang bersabar dengan cacian yang dia lontarkan tersebut. Jadi tidak perlu kita terpancing ya. Karena sebagian para penterapi Rukiah terkadang mereka ikut terpancing emosinya ketika dicaci, ketika dihina oleh jin tersebut. Maka itu tidak perlu. Tidak perlu sampai kita terpancing emosi kita gara-gara hanya dicaci-maki oleh jin tersebut. Kita biarkan saja. Kita lanjutkan saja kita bacaan ayat-ayat Rukiahnya. Sampai selesai. Nanti kalau dia sudah capek sendiri, sudah memang tidak kuat lagi. Maka dia akan keluar sendiri. Walaupun di awalnya ketika kita bacakan dia merasa dirinya itu sok paten, sok kuat. Tidak mempan aku dibacakan ayat Al-Quran. Bacakan terus, bacakan terus. Tidak akan mempan aku juga hafal ayat tersebut. Lebih banyak lagi hafalan ayat Al-Quranku dibandingkan dengan dirimu. Ini biarkan saja. Ini hanyalah pancingan dia. Agar kita tidak membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ke selanjutnya, catatan selanjutnya yaitu adakalanya jin itu berkata kepada anda. Kamu adalah orang yang soleh dan aku akan keluar karena ingin memuliakanmu. Nah, inilah jebakan yang diberikan ataupun yang dibuat oleh syeton. Agar kita merasa bangga, merasa tinggi hati. Rupanya aku orang yang dimuliakan. Bukan saja di dunia ini, bukan saja di alam nyata saja. Rupanya di alam lain juga aku dimuliakan. Nah, ini sangat, ini adalah jebakan yang mengerikan. Yang harus kita hindari. Ya, bersikap bangga. Jadi, gara-gara ini nanti kita bisa menyombongkan diri kita. Bacaan si Fulan, dia tidak dimuliakan di alam lain. Di alam jin, dia tidak dimuliakan. Jadi, seperti itu. Maka, jangan. Jangan kita ikuti. Akan tapi, maka katakan kepadanya. Aku hamba Allah SWT yang lemah dan keluarlah kamu karena mentaati Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah SWT melarang mereka melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Berarti mereka sudah ingkar perintah Allah SWT. Makanya, keluar dari tubuh si pasien ini agar karena ketaatan kepada Allah SWT. Bukan karena diriku. Karena diriku ini sangat lemah. Tidak ada apa-apanya. Diriku ini sangat lemah. Jadi, keluarlah karena Allah SWT. Diriku ini sangat hina. Keluarlah kalian karena kemuliaan Allah SWT. Aku ini bukan manusia yang mulia. Karena masih banyak lagi dosa-dosa yang aku lakukan. Sedangkan Allah SWT, itu adalah zat yang maha mulia. Yang patut untuk kita taati perintahnya. Kalian keluar itu karena ketaatan kepada Allah SWT. Bukan karena ketaatan kepada aku. Tapi karena ketaatan kepada Allah SWT. Dan juga ketaatan kepada Rasulullah SAW. Bukan karena aku. Aku ini manusia yang lemah. Manusia yang hina. Sehingga tidak pantas kalau kalian mengagungkan diriku. Tapi agungkanlah Allah SWT. Karena apa? Karena nenek-nenek moyang kalian. Iblis. Mereka pernah melihat Allah SWT. Pernah diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Pernah melihat keindahan surga. Jadi, kenapa kalian tidak mau patuh kepada Allah SWT. Kalian memiliki alam yang lain. Kami memiliki alam yang lain. Dan kita diperintahkan oleh Allah SWT. Agar taat kepada Allah SWT. Kemudian catatan selanjutnya. Kadang anda mendapati jin yang merasuki adalah jenis jin yang durhaka. Jenis jin yang suka melakukan maksiat kepada Allah SWT. Dalam kondisi ini, anda bisa merekamkan ayat kursi untuknya berulang-ulang selama satu jam. Jadi, durasi ayat kursi tersebut direkam berulang-ulang sampai satu jam. Berarti diulang sebanyak 60 kali satu jam. Karena ayat kursi ini biasa sekitar satu menit selesai membaca. Jadi, sebanyak 60 kali. Dan ia mendengarkan rekaman tersebut itu lima kali setiap harinya. Jadi, dalam satu hari dia mendengarkan ayat kursi sebanyak lima kali. Ayat kursi yang diulang-ulang tersebut. Jadi, ada lima jam satu hari dia mendengarkan ayat kursi. Dan ini dia lakukan selama satu bulan. Dia baca, dia mendengarkan ayat kursi yang durasinya itu satu jam. Diulangnya dalam satu hari ini lima kali. Kemudian dilakukan selama satu bulan. Jadi, kalau lima kali kita kali satu bulan 30 hari berarti 150 kali kita mendengarkan ayat kursi tersebut. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah agar kita memperbanyak semakin ingat kepada Allah SWT. Karena ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, kita akan semakin ingat kepada Allah SWT. Kita akan semakin dekat kepada Allah SWT. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak membaca ayat kursi. Setelah satu bulan, jin itu akan merasa kesakitan. Jadi, kalau ada reaksi ketika mendengarkan ayat kursi tersebut, dalam setiap harinya selalu ada reaksi, mual, memuntah, sehingga membuat kita tidak tahan, lanjutkan terus. Dan akan keluar dari tubuh si panderita insyaAllah. Maka setelah dia terasa kesakitan, maka lama-kelamaan dia akan keluar dari tubuh si pasien. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kita lanjutkan, catatan keselanjutnya. Jika ingin mengetahui akidah, ataupun keyakinan, ataupun agama dari jin tersebut, tanpa menanyakan kepadanya, tanpa kita bertanya kepadanya, kita ingin mengetahui agama jin ini apa ini sebetulnya. Maka disini penulis memberikan saran kepada kita, bacakanlah ayat-ayat yang ditujukan kepada ahli kitab. Ayat-ayat yang ditujukan kepada ahli kitab. Seperti firman Allah SWT, seperti ayat Al-Quran, لَقَدَ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِحُ بَنُ مَرْيَمُ Sungguh telah kafir. Orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Surah Al-Ma'idah, ayat ke-72. Jadi kita ulang, kita baca berulang-ulang ayat ini, maka insyaAllah akan ketahuan dia agamanya itu apa. Ataupun ayat-ayat lain yang serupa dengan hal ini. Jika dia berteriak, ketika kita bacakan ayat ini, لَقَدْ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِحُ بَنُ مَرْيَمُ Berarti ini adalah isi ayat ini yang berkaitan dengan orang-orang Nasrani. Maka ketahuilah agamanya adalah agama-agama Nasrani. Seperti itu ya, kaum muslimin yang dimilihkan oleh Allah SWT. Cara mengetahui agama jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kalau dia diam saja, dia santai saja, bisa jadi agamanya bukan Nasrani. Kemudian kita coba lagi dengan ayat yang lain. Juga seperti firman Allah SWT. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih ataupun Isa itu putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Dan Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling kepada Allah SWT. Padahal di antara mereka, yaitu diutus para nabi, diutus para rasul kepada mereka. Tapi mereka tetap masih berpaling dari jalan Allah SWT. Kemudian catatan selanjutnya yang diberikan oleh penulis, yaitu terkadang jin menghindar ketika berjanji akan keluar dan tidak akan kembali lagi. Nah ini yang sering terjadi. Jadi jin terkadang, ya 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 berhenti dulu bacanya, aku akan keluar, sudah. Tidak usah lagi dibaca, akan aku akan keluar. Baru dia biasa akan membuat gerakan-gerakan yang seakan-akan dia akan keluar dari tubuh si pasien tersebut, atau tubuh dari orang yang kita rukiah tersebut. Dan ini yang terjadi. Dalam kondisi ini, kemudian dalam kondisi seperti itu, bacakanlah secara berulang-ulang di telinga si penderita keserupan, yaitu ayat Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-33 sampai 30-36. Bacakan berulang-ulang. Ya ma'asar al-jinni wal-insi in istatua'atum an tanfudu min aktari samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikum syuazum min nari wa nuhasum falatantasiran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ulang-ulang bacaan ini sampai dia betul-betul keluar dari tubuh si pasien tersebut. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nanti insyaAllah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Catatan selanjutnya yang diberikan oleh penulis buku Seluk Beluk Alam Jin dan Selton. Yang selanjutnya adalah ada kalanya jin mengecoh anda ataupun menipu anda dengan mengatakan dia sudah keluar dari tubuh si panderita. Dia sudah keluar karena dia sudah si pasien sudah lemah badannya, sudah lemas badannya. Padahal dia masih berada di dalam tubuhnya. Bahkan boleh jadi dia yang berbicara pada anda. Bisa saja dia seakan-akan menirukan si pasien tersebut suaranya. Seakan-akan dia sudah, aku sudah sadar, jangan lagi dibacakan, aku sudah lemas. Seperti itu, bisa jadi yang berbicara ini adalah jin tersebut. Karena dia membuat tipu daya. Bagaimana cara anda mengetahuinya? Bagaimana cara kita mengetahui yang berbicara ini adalah jinnya atau bukan? Yang berbicara ini adalah memang si pasien tersebut asli orangnya. Bagaimana kita mengetahuinya? Maka disini penulis memberi saran. Syekh Wahid Abdussalam Bali menyarankan, Maka letakkanlah tangan anda di bagian kepalanya. Di bagian kepalanya kita pegang. Maka anda akan merasakan getaran ringan. Jadi ketika kita pegang bagian kepalanya, ada getaran-getaran seperti itu. Maka ini berarti jinnya yang sedang berbicara kepada kita. Jadi jinnya masih berbicara kepada kita. Maka kita bacakan lagi ayat-ayat rukiah. Ayat-ayat rukiah yang bisa menyakiti jin tersebut. Kita bacakan lagi. Maka insya Allah, jin tersebut akan muncul lagi. Kalau kita baca terus berulang-ulang, maka insya Allah jin tersebut akan keluar. Demikian juga jika anda letakkan tangan anda di lututnya. Bisa juga tangan kita kita letakkan di bagian lutut. Jadi tadi kepala, kemudian bisa di bagian lutut. Atau juga bisa juga kita letakkan tangan kita di kedua urat lehernya. Kedua urat leher, kanan dan kiri. Kita pencet. Tapi kalau pasiennya perempuan, sebagaimana yang kita sebutkan kesempatan sebelumnya. Kalau pasiennya perempuan, maka untuk memencet misalnya bagian-bagian yang kita butuhkan tersebut, kita bisa menyuruh orang-orang lain. Bisa suaminya, bisa orang tuanya, bisa temannya yang tentunya sejenis. Ataupun bisa juga suaminya kita suruh untuk memencetkan. Kemudian sambil kita bacakan ayat-ayat, ayat-ayat rukiyah. Maka ketika kita letakkan tangan kita di urat lehernya, maka Anda akan merasakan denyutan yang tidak biasa. Denyutannya ini tidak seperti biasanya. Biasanya mungkin pelan-pelan berdenyutnya. Tapi ketika memang jin tersebut yang ada dalam tubuhnya, maka denyutannya ini dia akan kencang biasanya. Tidak pelan. Ini yang sering kita alami suwati itu. Maka kita bacakan terus. Ayat-ayat, ayat-ayat rukiyah. Yang selanjutnya, kadang jin menuruti ucapan Anda untuk keluar. Ia mau keluar namun tidak bisa. Boleh jadi karena jin tersebut itu masih kecil. Masih jin junior. Yang dia masih belajar-belajar masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi belum terbiasa. Belum terlatih. Misalnya masih latihan awal seperti itu. Ataupun dia kurang pengalaman. Ini yang disebutkan oleh penulis buku ini. Di sini ada disebutkan seperti itu. Anda akan mendapatinya mengakui hal itu dan berkata kepada Anda. Bantulah saya untuk keluar. Jadi dia meminta bantuan kepada kita. Sebetulnya dia mau keluar. Tapi dia tidak tahu. Dia mendapati jalan buntu terus ketika mau keluar. Karena memang dia masih belum terlatih seperti itu. Masih latihan. Biasa orang latihan itu ada pertanyaan sedikit saja pun sudah bingung. Sebenarnya ada permasalahan sedikit. Sudah kewalahan untuk menghadapinya. Seperti itu. Sama seperti jin ini. Jin yang belum terlatih ini. Maka dalam kondisi seperti ini, Bacakan di telinganya surah Yasin. Dari awal ayat. Kalau bisa sampai akhir ayat. Dan di sini penulis menyarankan. Kumandangkanlah azan di telinganya. Walaupun berkaitan dengan azan. Untuk ulama-ulama yang lain. Selain dari Syih Wahid Abdul Salambali. Menyebutkan bahwasanya. Azan ini sebenarnya khusus untuk memanggil orang. Untuk mengerjakan solat. Bukan untuk mengusir jin. Makanya tidak disarankan ketika merukyah. Dengan menggunakan metode azan. Tapi memang saya juga lebih cenderung. Lebih condong kepada pendapat. Yang mengatakan bahwasanya ketika melakukan terapi rukyah. Kita tidak perlu mengumandangkan azan ke telinganya. Karena masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Yang mungkin bisa kita gunakan untuk senjata bagi kita. Untuk mengeluarkan jin yang ada dalam tubuhnya. Dan syariat azan ini diturunkan oleh Allah SWT. Adalah untuk memanggil orang. Agar melaksanakan ibadah. Ibadah sholat. Bukan untuk mengusir jin. Walaupun mungkin ulama yang lain menyebutkan bahwasanya. Ketika azan dikumandangkan. Jin itu lari. Setentu lari. Terbirit-birit. Sampai ada yang dia lari. Sampai terkentut-kentut. Agar tidak terdengar suara azan tersebut. Setelah selesai azan. Balik lagi dia. Kemudian setelah ikhomah. Pigir lagi dia. Ketika selesai ikhomah. Balik lagi dia. Untuk mengganggu orang. Yang sedang mengerjakan. Mengerjakan sholat. Maka dengan dalil ini. Para ulama menyebutkan. Bahwasanya boleh. Merukyah dengan metode. Mengumandangkan. Mengumandangkan azan. Tapi saya lebih cenderung. Seperti mana yang saya sebutkan. Bahwasanya. Masih banyak lagi. Ayat-ayat berukyah yang lainnya. Yang bisa kita gunakan. Seperti ayat kursi yang disebutkan. Itu bisa mengusir. Bisa seseorang yang membacanya. Itu tidak diganggu oleh jin. Ya sudah. Itu saja kita baca berulang-ulang. Insya Allah. Dengan izin Allah SWT. Maka jin tersebut. Akan keluar dari tubuh. Si pasien tersebut. Kemudian selanjutnya. Ayat-ayat berukyah. Itu dibaca secara tartil. Dibaca dengan. Bukan. Bukan. Mujawat ya. Bukan secara. Pelan-pelan. Misalnya. Seperti. Kori-kori itu kan membaca. Bismillahnya pun membacanya. Sampai. 30 detik. Dia baca. Bismillah saja. Itu terlalu. Terlalu lambat. Tapi kita membacanya tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun bisa. Lebih cepat lagi. Bisa. Tidak. Tidak masalah. Tartil ini disini adalah memberikan hak-hak hurufnya juga. Bukan berarti cepat tapi hak-hak hurufnya itu tidak diberikan. Matnya panjang pendeknya tidak dipraktekkan. Tidak dilakukan. Tidak dibaca panjang pendeknya. Bukan seperti itu. Tapi tartil yang dimaksud adalah. Dia sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Dan juga hak-hak huruf diberikan kepada huruf tersebut. Inilah yang disebut dengan tartil. Jadi kita usahakan ketika kita membaca. Ayat-ayat ruqiyah itu kita baca dengan tartil. Dengan bacaan yang bagus. Kemudian dengan bacaan khusyuk. Dengan khusyuk ketika kita membacanya. Makanya ketika kita mulut kita membaca. Hati kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah keluarkanlah jin yang ada dalam tubuhnya. Kalaupun ada penyakitnya. Hilangkanlah penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dia membacanya dengan khusyuk. Dengan menghayati. Kalau memang ayat yang berkaitan dengan ayat yang menyedihkan. Kalau bisa dia sambil menangis. Dengan khusyuk. Dan suara yang bisa didengar. Bukan dengan suara berbisik-bisik. Bisik-bisiknya ke telinganya. Itu tidak diperbolehkan. Makanya para ulama memberikan syarat ruqiyah yang syari'i. Syarat ruqiyah yang disyariatkan. Salah satunya adalah dia dibacakan dengan suara yang kuat. Dengan suara yang lantang. Kalau di telinganya kita sesuaikan. Tidak perlu kita menjerit-jerit ketika membacakannya di dekat telinganya. Karena pembeda antara dukun dan juga yang dia peruqiyah yang syari'i. Suaranya itu bisa didengar dari awal sampai akhir. Dari A sampai Z. Semua bacaannya ini bisa didengar. Kemudian ada kalinya jin yang merasuki mengajukan beberapa syarat tertentu. Nah ini sering. Jadi kadang jin itu memberikan syarat. Aku mau keluar dari tubuhnya. Syaratnya kamu memberikan sesajin kepadaku. Ya berikan aku bunga. Nah ini ya. Maka harus berhati-hati di sini. Kemudian penulis menyebutkan apabila syarat-syarat itu mengandung ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti mengatakan aku akan keluar dengan syarat dia menjaga sholatnya. Atau dia mengatakan aku akan keluar dengan syarat dia mengenakan hijab. Ini kan syarat-syarat yang syari'i. Jin tersebut keluar ataupun tidak dia tetap wajib mengerjakan sholat. Dia diganggu jin ataupun tidak dia tetap wajib mengerjakan sholat. Jin tersebut mau keluar dari tubuhnya ataupun tidak dia tetap wajib memakai jilbab. Maka syarat seperti ini boleh diterima. Tapi jangan kita katakan baiklah aku terima syaratnya. Yang penting kamu keluar. Seperti itu. Kita katakan kepadanya. Baik aku akan terima syaratmu. Ya akan tapi. Syarat yang kamu ajukan ini aku terima itu karena mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kamu mau keluar dari tubuhnya sehingga aku menerima syarat tersebut. Ya akan tapi aku menerima syarat tersebut itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun ya apabila jin itu memberikan syarat untuk berbuat maksiat. Maka tidak boleh kita memenuhi ataupun tidak boleh kita menerima syarat tersebut. Ya bahkan dia harus dihukum. Karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya jika Allah telah melepaskan jin tersebut dari tubuh si penderita. Maka suruhlah ia dan siapa saja yang bersamanya untuk melakukan sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita dari gangguan jin dan syatan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!